Secara seruntok, personel Kodim 1803 Fakfak melakukan penanaman pohon di SP4 Distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Dari rilis yang diterima TribunPapuaBarat.com pada Kamis 29 Februari 2024, diketahui Komandan Kodim 1803 Fakfak, Letkol Infantri Tri Handoko Wicaksono yang memimpin aksi serentak penanaman pohon tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Silahkan Rekan Aldi. Ya baik, halo Nina dan juga Tribuners dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Telah dilakukan secara serentak penanaman pohon sebagai bentuk ataupun aksi dari pelestarian lingkungan untuk penghijauan di kawasan hutan di Distrik Bomberai, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, tepatnya di area SP4. Nina dan juga Tribuners, dari informasi yang kami peroleh, memang penanaman pohon serentak ini merupakan inisiasi dari Kodim 1803 Fakfak, Papua Barat. Nina dan juga Tribuners, ada pun kegiatan penanaman serentak kali ini dilakukan dengan menanam sejumlah 6.300 batang bibit dengan berbagai jenis pohon, diantaranya alpukat, kemudian durian, ada jengkol, pinang, dan beberapa jenis tanaman pohon lainnya. Nina dan juga Tribuners, melalui penanaman pohon serentak ini, pihaknya berharap dapat ikut membantu mewujudkan pelestarian lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Provinsi Papua Barat. Nina dan juga Tribuners, selain penanaman, pihak dari Kodim 1803 Fakfak juga melakukan pembagian bantuan sosial kepada masyarakat yang kemudian membutuhkan menjelang bulan suci Ramadan. Nina dan juga Tribuners, kemudian jika disinggung soal alasan Distrik Bomberai, yang kemudian dipilih menjadi lokasi penanaman serentak penemuan pohon ini, Penelitkol Infantri Terungan Doko, yang merupakan danding 1803 Fakfak, menyebutkan bahwa Distrik Bomberai tentu sebelumnya seringkali terjadi kejadian kebakaran butan ataupun kebakaran lahan, sehingga ini menjadi alasan mereka kemudian menempatkan Distrik Bomberai sebagai lokasi penanaman pohon secara serentak. Dalam kesempatan itu, Nina dan juga Tribuners, Letkol Infantri Terungan Doko, Wicaksono, mengingatkan bahwasannya pohon merupakan sumber daya alam terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia di planet bumi. Dan terlebih khusus di Provinsi Papua Barat yang kemudian tutupan lahan ataupun tutupan kawasan hutan hujan tropisnya masih begitu lebat ataupun rapat, sehingga ini menjadi perhatian bersama untuk terus melestarikan alam. Nina demikian laporan Sika Juralis Tribun Papua Barat.com langsung dari Kabupaten Fakfak Papua Barat kembali ke Nina di studio.